Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Jumpa lagi dengan Desi Hirlion Sari Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Pada refleksi kali ini, saya menggunakan model DIL Model refleksi DIL dikembangkan oleh H.N. Clayton pada tahun 2009 D. merupakan kepanjangan dari Description Yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W 1H Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana A. Examination Menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya AL, Articulation of Learning Menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa pendata Penjabaran Description yang pertama adalah Bagaimana alur kegiatan ini dilakukan Pelaksanaan kegiatan modul 1.3 ini dilaksanakan selama 2 minggu secara daring, sinkronus, dan asinkronus dalam LMS Dengan alur berdeka M. Mulai dari diri Elaborasi konsep Ruang kolaborasi Demonstrasi kontekstual Elaborasi pemahaman Koneksi antarmateri Dan aksi nyata Description selanjutnya adalah World Pengalaman apa yang telah terjadi Mempelajari modul 1.3 visi guru penggerak Saya memperoleh pengalaman melalui cara menyusun visi Dan mengejawantahkannya melalui perasaan perubahan Dengan pendekatan Inquery appreciative tahapan bug jam Selanjutnya adalah World Kapan kegiatan dilaksanakan Agenda belajar Kapan ke-6 Dari Senin sampai dengan Sabtu Tengah ke-18 Sampai dengan 23 September 2023 Description selanjutnya adalah World Siapa saja yang terhibur Dalam melaksanakan pembelajaran ini Tidak terlepas dari kolaborasi Dengan beberapa pihak Di antaranya adalah Fasilitator Pelajar praktik di sejauh Sejauh Ibu kepala sekolah Tekan satu kelompok Serta siswa-siswi di sekolah Description selanjutnya Yaitu Where Dimana kegiatan ini dilaksanakan Kegiatan ini dilaksanakan secara Sinkronus dan asinkronus Dengan fasilitas LMS Yang tersedia di SIM PKB Dalam pembelajaran daring Dilaksanakan di rumah dan sekolah Serta kegiatan aksi nyata Dilaksanakan di sekolah masing-masing Tujuan pembelajaran Dari modul 1.3 adalah Calang guru penggerak Mampu merumuskan visi pribadi Mengenai murid dan sekolah Yang menunggu kembangkan Profil pelajar Pancasila Tujuan tersebut Tentu saja sejalan dengan Proses pembelajaran Yang telah saya tuangkan Pada Description Pengalaman saya selama Mempelajari modul 1.3 ini Baik secara Sinkronus maupun asinkronus Selain itu Dalam merumuskan visi Lalu mengejawantahkannya Melalui inquiry apresiatif Bagja Saya tidak sendiri Dalam kegiatan UMAYB Ada juga elaborasi pemahaman Bersama instruktur, fasilitator Pengajar praktik Dan rekan satu kelompok Yang semakin menguatkan saya Dalam merumuskan visi Yang menunggu kembangkan Profil pelajar Pancasila Tahap pandil yang terakhir adalah AL Estimulation of Learning Dengan mempelajari modul 1.3 ini Saya memperoleh pengumahaman Yaitu 1. Perumusan visi harus mengacu pada Tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Kiajar Dewantara Serta harus memperakarsai Terwujudnya profil pelajar Pancasila 2. Untuk mewujudkan visi Dapat dilakukan dengan menemukan Kekuatan dan potensi yang ada di sekolah Dengan menggunakan pendekatan Inquiry apresiatif Bagja 3. Kedepannya Saya akan banyak bermimpi Melalui visi Dan berupaya mewujudkannya Satu demi satu Melinggu diperbetalkan Nilai dan peran guru penggerak Yang telah saya pelajari Demikianlah Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya buat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih